Halo teman-teman, saya Ellen, kos checker dari MamiKos. Sekarang saya sudah berada di depan kosan Prinsesia. Lokasinya ada di Jalan Kalimurang, KM 5,5. Tepatnya ada di Gan Anggur, teman-teman. Dan kosan ini lokasinya ada di Yogyakarta dan sangat strategis juga. Ikuti lompat saya kali ini ya. Oke teman-teman, jadi ini adalah akses jalan utama menuju ke Kos Putri Prinsesia nih. Nah, di sini teman-teman akan menemukan Pondok Arjuna di mana Pondok Arjuna ini berada tepat di depan dari Kos Prinsesia. Nah, teman-teman tinggal mengakses gang di sebelah Pondok Arjuna untuk menuju ke Kos Putri Prinsesia itu sendiri. Nah, sampai akhirnya nanti teman-teman menemukan pertigaan seperti yang ada di video. Teman-teman tinggal mengambil arah jalan yang ke kiri nih. Untuk akses jalannya sendiri memang tidak terlalu besar, teman-teman. Sehingga untuk Kos Prinsesia ini juga dia tidak menyediakan lahan parkir untuk mobil. Karena untuk mobil tidak bisa masuk ke area gangnya ya, teman-teman. Untuk akses masuknya sendiri juga sudah cukup baik karena di sini sudah berkomblok seperti yang teman-teman bisa lihat di video nih. Ini adalah tampak depan dari Kos Prinsesia, teman-teman. Catnya yang berwarna biru dan kosan ini terdiri dari dua lantai. Untuk pintu gerbangnya, di sini teman-teman nanti akan dibawakan masing-masing kunci yaitu kunci pintu gerbang dan juga kunci untuk pintu kamar. Sehingga akses untuk kosan ini 24 jam ya, teman-teman. Akan tetapi ada batas jam bertamu, yaitu jam 9 malam. Untuk peraturan menginap, jika itu lebih dari 2 hari, teman-teman akan dikenalkan biaya Rp20.000 per malam nih. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke area parkiran di mana parkiran ini dikhususkan untuk motor. Untuk motor kira-kira cukup sekitar 10 atau 12 motor nih, teman-teman. Nah, di kosan ini ada dua tipe kamar. Akan tetapi kita akan mereview salah satu tipe kamar saja, teman-teman. Karena tipe kamar yang lain sedang full ya. Nah, jadi ini tipe kamar dengan fasilitas kasur seperti yang teman-teman bisa lihat beserta bantal dan gulingnya. Akan tetapi, untuk kasur dan bantal serta gulingnya belum dilengkapi dengan spray ya. Kemudian, di kamar ini juga sudah difasilitasi dengan meja belajar dan kursi. Kemudian, juga dilengkapi dengan kamar mandi dalam nih, teman-teman. Untuk ukuran kamarnya sendiri, kira-kira sekitar 4x4 meter nih. Nah, selanjutnya kita akan mengeksplor ke bagian kamar mandi. Untuk kamar mandi dalamnya, di sini difasilitasi dengan 1 WC jongkok, kemudian terdapat ember, serta shower dan kerannya. Nah, di sini juga terdapat ventilasi ya, teman-teman. Untuk biaya listrik, air dan wifi, semua sudah include ketika teman-teman melakukan pembayaran di awal. Nah, di sini juga terdapat gasa laundry, teman-teman. Jadi, nanti teman-teman bisa menghubungi untuk bisa diantar jemput. Kemudian, ada petugas sampah juga. Oke, setelah tadi kita melihat ke area kamar, kita selanjutnya akan menuju ke area dapur nih, teman-teman. Nah, lokasinya yaitu ada di seberang tangga untuk menuju ke akses ke lantai 2 nih. Nah, jadi ini kondisi dapurnya nih, teman-teman. Lokasinya di lantai 1 ya. Untuk dapurnya sendiri, di sini terdiri dari kompor gas, kemudian beberapa peralatan makan, beberapa peralatan masak, dan juga tentunya wastafel. Untuk gasnya, biasanya teman-teman di sini iuran nih, teman-teman. Seperti yang teman-teman bisa lihat juga, di sini terdapat beberapa bahan makanan yang mungkin juga bisa digunakan untuk bersama-sama nih. Nah, selain dapur, di lantai 1 ini juga terdapat area selain area kamar yang tadi nih, teman-teman. Jadi, area kamar ini terdiri dari 3 kamar. Kemudian, terdapat fasilitas kamar mandi luar. Nah, di lantai 1 ini terdapat televisi juga. Kemudian, terdapat meja dan juga kursi. Di sini dapat digunakan sebagai ruang tamu. Nah, untuk kamar mandinya, kita akan melihat ke dalam ya, teman-teman, untuk fasilitasnya. Jadi, ini dia, teman-teman, untuk kondisi kamar mandi luarnya. Terdapat shower, kemudian keran dan embernya, gantungan baju, cermin juga ada, dan juga sudah difasilitasi dengan WC jongkok nih. Oke, setelah dari lantai 1, kita akan langsung mengakses ke lantai 2 nih, teman-teman. Jadi, teman-teman tinggal naik melalui tangga yang tadi ada di seberang dapur. Kemudian, teman-teman akan menemukan lorong seperti yang ada di video nih, teman-teman. Nah, di sini sudah terdapat beberapa kamar. Pemandangannya kira-kira begini ya, teman-teman, dari lantai 2. Nah, di lantai 2 ini juga terdapat lahan untuk teman-teman menjemur pakaian jika teman-teman mencuci pakaian sendiri. Dan ini adalah gambaran untuk ketika teman-teman melihat area bawah dan juga area depan kosan ketika berada di lantai 2. Terima kasih dan sampai jumpa.